Pertama-tama kami ingin menanaikan bagaimana sejarah Bapak dalam perkembangan di Kemenlus hingga sampai sekarang di New York. Oke, terima kasih Pak. Sebenarnya perjalanan karir saya di Kementerian Luar Negeri ya sama saja dengan yang lain. Saya bergabung di Kementerian Luar Negeri semenjak tahun 1993, kemudian selalu menyelesaikan lulus sekolah dengan luar negeri. Saya bertugas di Direkturat Perjanjian Internasional dan Masalah Hukum. Jadi sejak awal karir saya selalu ditugaskan di Direkturat Perjanjian Internasional dan Masalah Hukum, Perjanjian Internasional. Dan kemudian yang kedua, setelah itu saya ditugaskan di KBRI Denha semenjak tahun 1998 sampai tahun 2002. Pengalaman yang menarik di sana, di sana saya juga harus bersentuhan dengan masyarakat. Karena masyarakat Indonesia di Negeri Belanda cukup banyak. Setelah itu saya kembali lagi ke Jakarta. Saya kembali di Direkturat yang sama, di Direkturat Perjanjian Internasional juga. Selama tiga tahun, kemudian saya ditempatkan di Geneva. Di Geneva saya di BBB. Di BBB tapi saya tidak lama di sana, sampai tahun 2006-2007. Karena 2007 saya dipindahkan ke PTRI New York. Di BBB juga. Saya di PTRI New York 2007-2010. Kemudian saya kembali ke Jakarta. Di Direkturat Perjanjian Internasional lagi. Kemudian saya ditugaskan di sini, Pak. Selamat datang dan kelihatannya semua masyarakat Indonesia dalam beberapa bulan ini sangat antusias sekali menerima. Terima kasih. Dan kami melihat Bapak sangat aktif di berbagai kegiatan masyarakat Indonesia. Apa kesan Bapak adalah beberapa bulannya tentang masyarakat Indonesia di daerah Iskos ini? Oke. Kesan saya adalah terus terang saya merasakan kehangatan dan keakrapan dendera teman-teman kita dari Indonesia. Dulu saya pikir masyarakat Indonesia di dua negeri itu yang rame itu hanya di Belanda tapi ternyata tidak. Ternyata di Amerika Serikat memiliki dinamika sendiri cukup rame dan kami terus selalu melakukan upaya untuk public outreach. Karena tujuan kita untuk melakukan outreach itu hanya untuk satu Pak, untuk perlindungan warga negara. Karena bagi kami, tugas kami di sini, misi utama kami di sini, melindungi warga negara kita. Apa itu agar hubungannya dengan background Bapak sebagai lawyer? Tadi masalah perlindungan itu. Perlindungan warga negara dilakukan oleh perwakilan Indonesia bukan karena saya kebetulan lawyer, tapi karena memang saat ini prioritas pemerintah Republik Indonesia, apalagi di pemerintahan Jokowi adalah untuk melindungi segedap warga negara Indonesia. Oleh karenanya saya juga berdengar bersama semua teman-teman. Perlindungan warga negara adalah tugas utama kami di sini, Pak. Terima kasih sekali. Kita juga melihat berbagai banyak inovasi dari KJRI New York setelah Bapak datang. Bukan hanya dari masalah sosial media saja, tapi dari berbagai acara-acara publik. Semacam yang saya lihat ada semacam model talk show dalam acara misalnya pengenalan ekonomi Indonesia, atau pengenalan budaya Indonesia, dan Bapak mengundang berbagai pakar Indonesia ataupun pakar lokal Amerika. Itu tujuan panjangnya bagaimana Bapak punya beberapa strategi dalam masa Jokowi dan Bapak yang ingin Bapak janangkan? Sebenarnya apa yang hendak kami capai di sini, misi kami adalah misi pemerintah. Kami tidak memiliki misi khusus, karena misi kami sama semua dengan misi yang telah dicalankan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Dua Negeri. Untuk Konsulat Jenderal Bapak Indonesia, seperti saya katakan tadi, itu target kita adalah tiga. Pertama kita melakukan pelindungan masyarakat, pelindungan warga negara, kemudian kedua kita memajukan diplomasi ekonomi, dan kita melakukan yang ketiga dalam melakukan pabrik diplomasi, atau dengan bahasa Indonesia-nya pembinaan masyarakat. Antusiasme masyarakat lokal di sini bagaimana? Cukup benar, saya rasa menurut saya, walaupun masih beberapa bulan, antusiasme masyarakat lokal cukup besar, dan apalagi kami mendengar pada waktu tahun lalu, KJR New York berhasil menyelenggarakan Indonesian Street Festival yang cukup sukses, dan kami ingin sekali bisa memulai hal yang sama. Kalau kita boleh tahu, misalnya ada beberapa hal yang Bapak akan senang dalam bidang budaya atau bidang yang lain, atau ada beberapa hal yang Bapak ingin memajukan, misalnya lebih banyak makanan atau tarian, ada hal-hal favorit gitu nggak kalau misalnya mau berbicara? Seperti yang saya katakan tadi itu tidak. Kalau mengenai perlindungan, ya tentunya kita mengutamakan perlindungan, karena perlindungan di sini yang kami maksudkan adalah menjamin hak-hak masyarakat Indonesia dapat terwujud, sehingga apalagi bagi mereka yang sedang menghadapi masalah hukum, atau juga menjadi korban kejahatan, kita will do care, Pak. Kita akan selalu melakukan hal-hal yang diperlukan, dan mungkin ada anggapan bahwa perwakilan Indonesia di luar negeri belum begitu optimal, tapi saya menjamin, Pak, hari ini kalau ada yang bisa membawa ke kami, warga negara Indonesia, kami akan melakukan hal yang terbaik, Pak. Ada tempat-tempat favorit di New York, ya? Wah, kalau tempat favorit di New York itu, the whole man happens, it's very interesting, Pak. Dalam perbandingan yang dulu setahun 2000, kalau kita boleh tanya nih, walaupun ini sekarang masih agak dini ya, dalam waktu Bapak masa di PT RI iklim pemerintah Amerika zaman waktu dulu, dan terutama sekarang, kalau kesan Bapak bagaimana? Walaupun sekarang masih terlalu dini untuk ini? Memang tadi baru saja sore tadi kita melakukan video conference conference dengan Bapak Dutra Kusatikari Washington untuk menghadapi kebijakan keimigrasian Presiden Trump yang baru. Kami semua melakukan koordinasi, tujuannya yang satu, untuk menjamin pemberian perlindungan itu secara efektif, Pak, karena kita tidak tahu bagaimana yang akan datang. Kita akan melakukan, merencanakan langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan, karena saya mendengar tadi, Pak, ada executive order untuk di bidang keimigrasian, di mana pemerintah Trump akan melakukan langkah-langkah tegas di bidang keimigrasian, salah satunya akan mengambil tindakan terhadap langkah hukum keimigrasian. So, kita harus mampu mengantisipasi dan kemungkinan dampaknya terhadap lebih. Selama ini, dalam masa kampanye yang kemarin sangat panas sekali, apa sudah mendapat laporan-laporan yang ada efeknya dengan masyarakat yang menunjukkan? Secara khusus, kami belum pernah mendengar ada perlakuan yang, walaupun memang ada beberapa kasus. Sekali mendengar, seluruh Amerika Serikat hampir 900 kasus sinofuria, tapi terhadap orang Indonesia atau paling tidak yang di bawah lingkungan kami, New York, kami belum mendapat laporan secara khusus tentang itu. Dalam menghadapi transisi pemerintahan Amerika dalam beberapa bulan yang kemarin ini, Bapak kelihatannya sudah mengalami sedikit yang masa kampanye, dan sekarang ada kepresiden yang baru. Apa kesan-pesan Bapak dan tujuan Bapak sebagai konsul jenderal Indonesia dalam wilayah Amerika di negara East Coast ini bagaimana? Oke. Harapan kami hanya satu, bahwa kami mengharapkan pemerintahan Trump yang saat ini dapat terus memajukan hubungan berat terhadap kedua negara. Kami juga percaya bahwa Amerika Serikat dan Indonesia memiliki kepentingan yang sama. Kita berdua, kita berdua negara pasti pragmatis untuk memajukan hubungan. Dan kami mengharapkan semoga pemerintahan Trump tidak mengambil waktu kebijakan-kebijakan yang merugikan atau menyeluruhkan dampak negatif terhadap warga negara kita. Karena akan menyeluruhkan kita seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita selalu berdua dengan isu perlindungan. Kalau ada terjadi apa-apa tentunya akan semakin memberatkan kita. Kemudian yang kedua, kita juga memperkirakan bahwa hubungan ekonomi kedua negara akan terus meningkat di bidang perdagangan dan investasi di masa mendatang. Dan kami percaya bahwa Amerika Serikat juga memiliki kepentingan hal yang sama. Saya rasa itu saja mungkin harapan kami di masa mendatang. Apa dalam masa Bapak di sini sudah melihat atau mendengar kasus-kasus yang ada hubungannya dengan orang ketua nasib di? Sejauh ini kami belum mendapat laporan secara khusus, terutama di kasus-kasus yang terjadi di wilayah kami. Walaupun kami mendengar ada kira-kira 900 kasus di seluruh Amerika Serikat, kasus xenofobia. Tapi kami belum pernah memperoleh laporan, apalagi terhadap keluarga negara kita. Dan kami harapkan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak ada. Terus kalau tentang acara beberapa tahun ke depan ini, apa Bapak ada strategi khusus untuk memasyaratkan budaya Indonesia dan makanan Indonesia dalam bentuk format yang lebih menarik untuk masyarakat umum. Bukan hanya masyarakat umum Indonesia, saya lihat apapun juga kalangan lokal internasional. Ya, memang salah satu target kita adalah memajukan hubungan ekonomi. Dalam hal ini, ekonomi kreatif. Berbicara ekonomi kreatif berarti kita harus berbicara tentang kekayaan, masakan kita, seni budaya kita, musik, talian. Kita berpikir bahwa potensi kekayaan ekonomi kita, budaya kita memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan dapat dijadikan suatu potensi keuntungan di masa mendatang, khususnya untuk dipasarkan yang juga sekitar. Kita lihat juga semakin banyak aktivitas di sosial medianya Kajari New York, semakin aktif. Apa ada kesadaran dari Bapak untuk memulai itu atau mereka sendiri juga sudah? Saya rasa sebenarnya apa yang dilakukan teman-teman di mass media, bahkan sebelum saya sudah cukup bagus, saya hanya mendukung saja apa yang dilakukan teman-teman. Apa yang kita lakukan semua ini bukan hanya karena saya, tapi semua itu karena semua kerja kita bersama-sama. Saya tidak mungkin dapat menjalankan tugasnya dan dapat dukungan teman-teman saya semua. Dalam satu tahun mendatang ini, kira-kira ada hal yang sangat Bapak looking forward to? Harapan saya, satu, kami berharap semoga kondisi warga negara Indonesia tidak punya kesoalan. Kami mengharapkan kehidupan yang ademayam tentunya. Kemudian kedua, kami mengharapkan ada suatu iklim yang kondusif buat Indonesia untuk memajukan hubungan ekonomi. Saya rasa itu saja. Kalau acara public, entah public partnership, apa ada yang spesial lagi semacamnya? Setiap tahun ini kan acara street fair, tambah lama, tambah sukses. Ya, untuk Indonesia Street Festival itu adalah acara yang bukan hanya oleh KJRI, tapi itu acara yang diprakarsai oleh KJRI bersama-sama organisasi kemasyarakatan dari diaspora, dari kelompok perwakil, dan dari kelompok-kelompok yang lain. Saya rasa acara itu akan melibatkan semua elemen warga negara Indonesia di sini. Jadi itu merupakan lambang dari kerjasama kita di dunia. Dan itu kira-kira kapan ya? Kalau bisa... Kalau perkiraan kita harapkan itu minggu ketiga bulan Agustus. Jadi selalu dekat dengan masa kemerdekaan Indonesia. Memang diset seperti itu, karena tujuannya kita melenggarakan Indonesia Street Festival dalam rangka memperingati kemerdekaan di Indonesia. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Kalau boleh, apa ada pesan-pesan terakhir buat masyarakat Indonesia? Bukan hanya yang di daerah sini saja, tapi untuk yang seluruh di Amerika. Buat pesan-pesan saya, buat seluruh masyarakat Indonesia, kami harapkan kita semua dapat menjalin persatuan dan persaudaraan sesama bangsa Indonesia. Dan kemudian kedua, kami mengharapkan komunikasi dengan konsulat jenderal Republik Indonesia atau perwakilan Republik Indonesia di Amerika Serikat terus dilakukan. Karena kami ingin sekali menjalin komunikasi ini dalam rangka untuk meningkatkan perlindungan. Karena tujuan kami, keberadaan kami di Amerika Serikat ini adalah untuk melindungi dan mengayomi warga negara Indonesia.